Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semua Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita, teman-teman kita Semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Sudah siap untuk memulai pelajaran pada perdemuan kali ini ya Pada perdemuan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Materi tentang Wakaf dan Wasol Namun sebelum kita memulai pelajaran Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah 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 Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama Yaitu tentang wakof Apa itu wakof? Secara bahasa wakof berarti berhenti Sementara berdasarkan kaedah ilmu tajwid Secara istilah wakof berarti memberhentikan bacaan Al-Quran Untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan Ada pun macam-macam wakof itu ada dua Yang pertama, wakof it-tirari Yang kedua, wakof ikhtiyari Wakof it-tirari Yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna Ketika dalam keadaan terpaksa Baik karena kehabisan nafas Karena lupa Karena bersin Batuk Dan sebab-sebab lainnya Kalau wakof ikhtiyari Wakof ini biasa juga disebut Wakof ijtihadi Yakni Jika seorang pembaca Al-Quran Sesuai pilihan dirinya Karena pemahamannya atas kaedah bahasa Arab Sebagai bahasa Al-Quran Kemudian Secara umum Wakof ikhtiyari Dibagi lagi menjadi delapan macam Di antaranya Yang pertama Wakof Tam Yang kedua Wakof Khafi Yang ketiga Wakof Hasan Yang keempat Wakof Kobih Yang kelima Wakof Bayan Yang keenam Wakof Jais Yang ketujuh Wakof Soleh Yang kedelapan Wakof Mafhum Kemudian Terdapat Tiga belas tanda Wakof yang ada Di dalam Al-Quran Apa saja Di antaranya adalah Yang pertama Ada tanda Wakof To Pengertiannya yaitu Wakof Mutlak Yang berarti Lebih utama berhenti Daripada dilanjutkan Membaca Contohnya Karena ada tanda Tok atau Wakof Mutlak Jadi Lebih utama berhenti Kemudian Kemudian dilanjutkan Kemudian Tanda Wakof yang kedua Mim Atau disebut Wakof Lazim Itu wajib berhenti Contohnya Itu ada tanda Mim kecil Yang mana Itu adalah Tanda Wakof Lazim Kita wajib berhenti Kemudian dilanjutkan Ida Ja Arob Bahu Bikol Bing Salim Kemudian yang ketiga Tanda Wakof Huruf Jim Atau disebut Dengan Wakof Jaiz Boleh berhenti Ataupun Melanjutkan Membaca Contohnya Zalikal Yawmul Hak Kok Boleh berhenti Atau Melanjutkan Membaca Zalikal Yawmul Hakku Fama Sha Atta Khudha Ila Rabbih Ma Abah Kemudian Tanda Wakof Yang keempat Shola Atau Disebut Wakof Waslu Ula Yang mana Lebih utama Lanjut Tanpa Berhenti Contohnya Kemudian Yang kelima Tanda Wakof Kofa Atau disebut Wakof Mustahab Rabbih utama Berhenti pada Tanda Wakof Contohnya Walau Sha Allahumma Kok Tatalu Ada Tanda Wakof Kofa Maka kita Berhenti Kemudian Dilanjut Walakin Allah Hayaf Aluma Yurid Kemudian Yang nomor Enam Tanda Wakof Kola Atau disebut Dengan Wakof Wakfu Ula Berhenti Berhenti Lebih utama Daripada Lanjut Contohnya Ala Suratim Mustaqim Ada Tanda Kola Kecil Kita Lebih utama Berhenti Kemudian Dilanjut Tazilul Azizir Rahim Kemudian Tanda Wakof Yang nomor Tujuh Yaitu Tanda Wakof Mujawaz Meski Boleh Berhenti Namun Lebih utama Dilanjutkan Membaca Contohnya Amlil Isanima Tamanna Falillah Hil Akhiroti Wal Ula Jadi Boleh Berhenti Tapi Lebih utama Dilanjutkan Membaca Kemudian Tanda Wakof Yang nomor Delapan Shot Atau disebut Wakof Murokhas Lebih utama Terus Namun Boleh berhenti Ketika Darurat Atau Kehabisan Nafas Batuk Atau Panjangnya Ayat Contohnya Wah 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 Nah Ini boleh Berhenti Karena Mungkin Kita Batuk Atau Kehabisan Nafas Kalau Kuat Ini lebih utama Kita teruskan Kemudian tanda wakuf yang nomor 9 Kof Atau disebut wakuf kobih Lebih utama terus Tanpa menghentikan bacaan Kemudian tanda wakuf yang ke 10 Kof Atau disebut wakuf mutobikun Jika ada tanda ini Maka cara membacanya disamakan dengan wakuf sebelumnya Contohnya Kemudian tanda wakuf selanjutnya Lam Atau disebut wakuf Dilarang berhenti Dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya Namun Jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat Yang membolehkan berhenti Contohnya Minal basyari ahadam Faquli inni nazaratulirrohmanisawma Kemudian tanda wakuf yang nomor 12 Yaitu titik 3 Atau disebut wakuf muanakoh Wajib berhenti di salah satu tanda Baik yang awal maupun akhir Ada dua tanda Ada dua tanda Kita bisa berhenti di awal Ataupun di akhir tanda tersebut Contohnya Walatulku bi'aidikum ilat tahlukah Boleh berhenti yang di pertama Atau berhenti yang di terakhir Walatulku bi'aidikum ilat tahlukati wa ahsinu Kemudian yang nomor 13 Saktah Menghentikan bacaan dengan Menahan nafas sejenak Sekira dua harokat Pada kata yang ditandai saktah Atau dengan huruf sin Kemudian langsung disambungkan Pada kelimat selanjutnya Contohnya Jadi Kita menahan nafas Berhenti sejenak Sekiranya dua harokat Kemudian kita masuk pada Pembahasan wasol Pengertian wasol Secara bahasa wasol Berasal dari kata Wasolah Yang artinya sambung Menyambung Atau terus Sementara Secara istilah ilmu tajuit Wasol adalah Meneruskan bacaan ayat Al-Quran Pada tanda waqaf Yang seharusnya boleh berhenti Dengan tidak mengambil nafas Cara membaca wasol Yang pertama ini Cara membacanya Disambung dengan Harokat akhir huruf Pada ayat pertama Tetap dibaca Apa adanya Jika berharokat fathah Kasroh Ataupun domah Contoh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Jika diwasolkan Maka dibaca Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Kemudian Ada cara membaca wasol Yang ditambah nun Dengan harokat kasroh Jika akhir kata ayat Yang akan disambung Berharokat Fathah Tain Kasroh Tain Maupun domah Tain Contohnya Kul huwa Allahu ahad Aulahu shumad Jika diwasolkan Maka dibaca Kul huwa Allahu ahadunillahu shumad Dari pelajaran wakaf dan wasol Kita dapat mengerti Sebagaimana aturan-aturan Atau kaedah Membaca Al-Quran Begitu pula Dengan kehidupan Yang juga perlu diatur Sedemikian rupa Dengan cermat Dan keteritian Jadi ada hikmah Yang bisa kita ambil Ketika kita Mempelajari Kaedah Membahasa Al-Quran Ada aturan-aturan Begitu pun juga Dalam kehidupan ini Juga ada Peraturan dan larangan Yang diatur Dalam Islam Jika wakaf dan wasol Mengatur cara berhenti Dan cara menyambung Huruf yang keduanya Membutuhkan kecermatan Dalam melihat Tanda Maka ketika hidup Kita harus penuh Kecermatan Dalam segala hal Terlebih Dalam mengerjakan Tugas Agar Apa yang menjadi Tanggung jawab kita Baik di lingkungan Sekolah Agama Maupun di sekolah Bisa terselesaikan Dengan baik Mungkin cukup sekian Dari materi kali ini Semoga Apa yang telah Kita pelajari ini Dapat bermanfaat Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa Untuk mengerjakan Tugas sehariannya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh